Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobo Dan hari ini kita bakal coba ngomongin tentang Dua handphone ini Realme 3 dan juga Samsung Galaxy M20 Realme 3 ini adalah salah satu handphone Yang lagi viral belakangan Mostly karena emang Harganya yang bisa dibilang Bersaing, kalau gak bisa dibilang Murah, dengan spesifikasi Yang bisa gue bilang cukup tinggi Sementara Di bulan Februari ada satu buah handphone Yang juga gak kalah viralnya Yaitu Samsung Galaxy M20 Dan Handphone ini bisa dibilang Viral banget sampai akhirnya Dia keluar di Indonesia Viralnya ilang Mostly ini gara-gara orang Yang gak puas sama Harga yang ditawarin sama Samsung terkait Samsung Galaxy M20 Tapi sebenarnya, kalau gue bisa bilang Ngomongin handphone itu gak cuman Masalah harga Harga, 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 dan harga Ada banyak aspek lain yang bisa diomongin Dari satu buah handphone Jadi yuk kita ngeliat sebenarnya Gimana perbandingan antara kedua handphone yang Viral? Sempat viral Yang pertama gue pengen ngomongin secara performa Performa dari kedua handphone ini sebenarnya bisa dibilang mungkin mirip-mirip Karena berada di antara pertengahan Snapdragon 636 dan juga Snapdragon 660 Dan keduanya memilih tidak menggunakan chipset dari Snapdragon Si Realme 3 memilih menggunakan Mediatek Helio P60 Sementara Samsung memilih menggunakan chipsetnya sendiri Yaitu Exynos 7904 Sebenarnya, kalau ngeliat dari proses fabrikasinya sendiri Samsung Galaxy M20 itu masih menggunakan teknologi 14nm Sementara Realme sudah menggunakan Helio P60 Yang menggunakan teknologi fabrikasi 12nm Dari sisi GPU, kedua handphone ini juga berbeda Realme 3 sudah menggunakan Mali G72 MP3 Sementara buat si Samsung Dia menggunakan Mali G71 MP2 Anyway, sebelum gue ngebahas lebih banyak tentang masalah teknis lain Kita ngecek dulu aja kali ya Penampakan dari kedua handphone ini Realme 3 ini hadir dengan penampakan yang gue bisa bilang kekinian Warnanya gradasi, unibody Dan juga punya bahan belakang polikarbonat Tapi, dengan penampakan seperti ini Bahan polikarbonatnya jadi tidak terlalu berasa Sementara Samsung Galaxy M20 Walaupun juga sudah punya model layar yang kekinian Dengan dewdrop design Atau Infinity V Kalau bahasanya Samsung Dan juga unibody Tapi, pewarnaannya Ya masih seperti Samsung pada umumnya Pengennya sebenarnya gue bisa masukin tes performa Bener-bener kayak speed test di video ini Tapi mengingat yang ini 3GB dan yang ini 4GB Jadi itu sepertinya harus gue lewatin Kita langsung masuk aja ke masalah penggunaan sehari-hari kali ya Untuk masalah penggunaan sehari-hari dari kedua handphone ini Gue bisa bilang gripnya sama-sama enak buat dipegang Menangani aplikasi harian dengan baik Tapi untuk masalah responsifitas layar Gue menemukan kalau layarnya Realme 3 ini lebih responsif Entah karena desainnya Atau mungkin emang unit yang gue punya Tapi si Samsung Galaxy M20 yang gue punya ini Sering tiba-tiba kayak kepencet sendiri Dari performa gaming Kedua handphone ini gue bisa bilang lumayan asik buat main game Walaupun emang untuk game yang agak berat Samsung Galaxy M20 itu cukup kewalahan Dibandingkan sama Realme 3 Tapi untuk game yang lebih ringan Samsung Galaxy M20 ini sangat powerful Sementara Realme 3 berhasil melahap game-game berat Dengan fps yang lebih tinggi Dan juga stabilitas yang lebih baik Contohnya ya PUBG dan Mobile Legends Realme 3 doing really really good Dibandingkan Samsung Galaxy M20 Dari sisi OS sendiri Samsung Galaxy M20 menggunakan Samsung Experience 9.5 sebagai skinnya Dengan sedikit rasa One UI Dan Androidnya versi 8.1 Sementara Realme 3 menggunakan ColorOS 6.0 dengan Android Pie Nah untuk masalah OS Gue emang punya mixed feeling Ini sudah terkenal dengan nyamannya dan kemudahan digunakannya Sementara Realme 3 gue bisa bilang lebih update Dan juga ColorOS 6.0 menurut gue juga sama-sama nyaman So ya bener-bener mixed feeling di bagian ini Untuk masalah kamera kedua handphone juga punya performa kamera yang berbeda tapi menarik Samsung Galaxy M20 punya kekuatan Ultra Wide Camera yang bikin ambil foto landscape itu jadi lebih asik Sementara Realme 3 punya kekuatan foto malam yang asli Kalau dipake foto-foto terutama buat foto-foto objek Atau foto malam yang punya objek cahaya jadi lebih keren Untuk masalah ketajaman sendiri gue bisa bilang keduanya memiliki tingkat ketajaman yang kurang lebih Ya sama-sama aja lah Tinggal sekarang masalah preferensi Lo lebih suka pewarnaan dari handphone yang mana Terakhir gue pengen ngomongin masalah baterai Samsung Galaxy M20 punya baterai 5000 mAh Sementara Realme 3 itu punya baterai 4320 mAh Dan yang gue coba adalah gue coba langsung ngecharge dua-dua handphonenya ini barengan Dan di saat sampai 100% gue langsung cabut dua-duanya sekaligus Gak ketinggalan gue langsung naikin kedua handphone ini brightnessnya full Dan gue nonton Youtube selama 1 jam Selama 1 jam non-stop itu Realme 3 memiliki kekuatan baterai dari 100% berkurang hingga 89% Sementara untuk Samsung Galaxy M20 berkurang dari 100% ke 96% Tapi yang seru adalah saat diukur secara mAh Realme 3 menyisakan mAh itu 4180 mAh Sementara Samsung Galaxy M20 menyisakan 4213 mAh Ya emang data ini gue bisa bilang gak sempurna Karena gue ukur menggunakan aplikasi yang namanya Battery Log Tapi seenggaknya ada data yang bisa gue sampein Nah itu dia perbandingan antara kedua handphone ini Realme 3 dan juga Samsung Galaxy M20 Emang gue gak akan jadi judge mana yang lebih baik Mana yang seharusnya lo beli Ini bener-bener komparasi yang pengen gue kasih lihat aja Apa sih sebenernya yang menarik dari Realme 3 Dan juga apa yang menarik dari Samsung Galaxy M20 Atau Samsung Galaxy M20 Mana yang dibeli itu yang sebenernya gue pengen lo yang jawab Apakah Samsung Galaxy M20 yang punya kamera ultrawide Terus juga baterai 5000 mAh Dan juga Exynos 7904 Atau Realme 3 yang menggunakan Mediatek Helio P60 Tapi punya kamera night mode yang luar biasa Dan pewarnaan yang sudah kekinian Harganya 1,8 Nah silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan apa alasan lo memilih Realme 3 atau Samsung Galaxy M20 Dan sepertinya itu aja untuk video kita kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Kalau lo suka sama video ini please do hit like Kalau gak suka boleh dislike And please do Hit that subscribe button and turn on notification Buat sekarang topik nobocabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush!